I will become even stronger Jadi secara pasif ini emblem Cara kerjanya iyalah Kalau kalian dapetin pengurangan darah sesuai yang ditentukan sama emblem Kalian bakal dapetin penambahan physical damage Jadi maka kenapa kita bakal bikin si Hanzo kita ini tebel mungkin Tetapi setelah dia pengurangan HPnya didapetin Atau pengurangan darahnya didapetin Dia bakal ngedapetin penambahan damage sekaligus Nah ini kayak perpaduan yang gue bakal coba kasih liat ke kalian Dan kita bakal cobain untuk telan red buffnya aja Karena guys ya Kita bakal mainin jatuhnya ini Kayak si Hanzo nya ini jadi support di daerah mid Karena kita di advanced server cuy Kenapa lo bang kok main di advanced server Nah kebetulan kita kayak biasa guys Kalau kita ngetes-ngetes suatu emblem yang aneh-aneh Dengan item tank yang menurut gue ini unik aja gitu Masa Hanzo main tank Tapi bukan berarti nih jelek guys Tapi efektifnya tergantung dari cara mainnya kalian Tapi kalau misalnya rame yang suka dari video ini Dan juga rame yang nonton Kita bakal challenge ini di original server di mythic 3 oke Ini challenge gue cuy Kalau buat kalian yang mau nonton Untuk gue main di original server Dan mungkin aja Oke-oke-an aja sih antara berhasil atau enggak ya Kalian pokoknya komen di bawah cuy Oke dan kita bakal coba untuk main save aja Sumpah nih Hanzo kita nih tebel banget Soalnya gini ya Base emblem dari emblem fighter ini Dia memberikan darah Tetapi memberikan juga physical penetration Cuman kelemahan di emblem fighter ini Kita gak ngedapetin yang namanya movement speed cuy Dan ini kita majuin aja skill 2 Basic attack Basic attack skill 1 Uduh Jangan kira Hanzo pake emblem fighter sama item tank Jadi gak ada damage ya kan Gila skill 1 nya ini Ngambil persentase darah musuh cuy Jadi jangan macem-macem Skill 1 kita udah maksimum levelnya Udah makin gede persentase darah yang diambil Bisa jadi tuh kurang lebih ya Yang gue udah tau Kalo gak salah tuh Hanzo tuh kalo udah level maksimum Skill 1 jepretannya itu Itu 25% dari total darah musuh Jadi mau itu tank kek Mau itu fighter kek Mau itu core Kayak marksman Assassin bakal bisa dihancurin Dan kita masih punya Aegis 1 ya Uduh Buset itu si Gunifernya kita langsung aja pindah itu buas nih guys Buset 1 titik darah gue guys Tolong Wah ini gila Gunifernya Untung flameshootnya ditutupin sama coy Thank you joy Oke ini kita coba untuk majuin ada yang sok-sok ngerusu nih Si Natalie nya nih ngiseng ya Oke kita skill 1 Wuduh Mana dia Natalie nya Oh nih belakang-belakang 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 Terus Oke nice Oh nice Yudora yang dapet ya Kita majuin aja Dikiranya kita belum jadi Thunder Belt ya kan Mampus Udah kena efek slow guys dari Thunder Belt Nice Ini dia item defense wajib buat Hanzo Setelah udah jadi sepatu coy Jadinya Thunder Belt ini memberikan True damage Tetapi memberikan efek slow Nih jatuhnya nih Thunder Belt ini kayak Cruzen side Tetapi dia physical defense Nah ini Jadi ini penting banget buat kalian yang mau pake Hanzo sebagai item tank Kalian bikinin dulu Thunder Belt Dan kita bakal bikin dulu curse helmet coy Ini musuhnya ngiseng ya Banyak banget magic damage nya coy Wih dihudu ruby nya gila flicker Dikiranya kita Hanzo kita Bukan Hanzo tank Hanzo tank nih bos Gila tebal kali sumpah Udah di ulti sama ruby ya kan Masih darah kita setengah pun gak berkurang gila Hanzo tank nih bos Ini kayaknya musuhnya pun terkejut-kejut batin nih Lihat Hanzo kok jati tank Ini kok tebal Skill 1 kita ke si Gushiono nya Nice Coba majuin terus Skill 1 Buset udah ketarik Aduh aduh Wah Wah modar gue guys Tubuh asli gue udah sekarang gak taunya Kenapa ya Oke tapi santai aja guys Kita bukan dari segi keutamaan di tim kita tuh Kita tuh urutan ketiga guys Yang penting tuh kan hyper carry nya ya Atau hero nge jungle nya Kita tuh hero lapis ketiga gitu Jadinya gak apa-apa Modar sekali Jatuhnya ini kita kayak Hanzo fighter gitu ya kan Wedeh Ini diam-diam nanti Monton bikin satu role baru buat Hanzo Hanzo fighter gitu ya kan Waduh Jadinya bukan berarti Hanzo pake emblem fighter itu jelek guys Tinggal masalah team sama gameplaynya aja Karena emang kelemahan yang terbesar dimiliki sama emblem fighter ini satu cuy Gak ada movement speed guys Physical penetration ada Damage ada Defense ada Yang gak ada movement speed guys Jadinya ya aneh aja pasti kalian kalo pake emblem fighter Karena yang biasanya kalian lincah nih agak-agak gimana gitu ya kan Uh nice Ini kita mainnya agak-agak semi-semi pasif gitu cuy ya Jadi kita kadang-kadang ngedembein Kita bakal tahan badan Kadang-kadang kita juga mainnya kayak main-main ngedek-ngedek gitu loh Nah ini kita tinggal ambil aja dulu nih si Detowandernya kita telan Langsung kita pindah Wih Gue udah tau Wih Guinevere nya liat nih Ini pasti Guinevere nya Wah orang gila nih Kok Hanzo tanknya nih tebel kali ya kan Ini kok Hanzo kok tebel banget Biasanya gue loncatin gue skill 1 udah tinggal setengah darah nih Ini kok gak berkurang Aduh Aduh gue kadang-kadang mau liat aja sih Reaksi-reaksi penonton Atau reaksi musuh-musuh yang ngira Hanzo ini bukan Hanzo tank Wih dih Natali nya mosok-osok Oh gue tau disini nih Nah kan Ini kiranya gue bukan pemain Natali juga ya kan Gue ngerti seluruh beluk cara main Natali Oke nice Kita bakal skill 1 ke ruby Mampus Untung gue tadi skill 2 nya kena ke Zilong guys Zilong nya tadi udah nusuk tuh ya Tapi entah kenapa dia nusuk ke Suatu hal yang tidak asli gitu ya kan Bayangan kita doang cuy Oke Ayo mau maju sini gak Gunifer Kita bisa jadi baiting sih cuy Jadi Escek-escek nya nih kan Atau Permisalahan ini kayak musuhnya nih Ngirain kita yang core ya Padahal kita yang ngetank gitu loh Jadi kita yang diincer duluan ya Karena normalnya nih Kalian jangan ngincer tank duluan Tetapi kalian harus ngincer core Tetapi di saat ini Yang bukan core tuh bukan Hanzo gitu loh ya Jadi ini kita bisa jadi kayak pengalian isu buat Ya musuh pastinya Jadi musuh yang nganggap Hanzo ini Harus diincer duluan Tetapi malah Yang harusnya jangan diincer duluan gitu Yang harus diincer tuh ya Kayak Fanny Yudora dan lain-lain Nice Kita udah Wih deh Ada dua orang di musuh nih Di bawah nih Buset Waduh Diterbangin kita guys Masih punya Aegis cuy Masih tebel Kita pindahin tubuh asli kita dulu Langsung Waduh You can see me Man gila Gak bisa dia liat kita ya kan Dia sudah melihat Fata Morgana Hanzo Yang Dia pikir tipis Tetapi ini setebel Setebel gerok gitu ya kan Sumpah tebel banget gue cuy Udah jadi item defense nih Gila ya Sok-sok rubinya nih maju Langsung kita skill 1 Wih disakitnya juga ya guys Ini rose gold Kita udah jadi Jadi kenapa lu bikin rose gold bang Rose gold kan item damage kan Ini biar Ada damage dikit Jadi kita bakal liat Unbending will nih gimana efeknya ya Kalau ada item 1 Item physical damage Dan juga Si rose gold ini kan memberikan Item pasif untuk shield Waduh Wah buset Nah ini nih Ini fungsi rose gold meteor nih Memberikan pasifnya kita nih Mau hampir modar Aduh one hit Ih guzion Guzion Uh Uh dagernya satu titik Gila kalau misalnya kena ke kita nih Kita pindahin dan cuy Gue agak Was-was gitu loh Takutnya ada natalia Untung kita udah bikin rose gold meteor cuy Ini cuy Item physical Tapi pasifnya defense Nah makanya kenapa gue bikin cuy Biar physical attack kita tuh Kayak dibarengin gitu loh cuy Nah nanti untuk Masalah item terakhir Kayaknya sih gue bakal bikin Queen swings Kita bakal liat aja dulu cuy Atau immortal mungkin Kita liat aja Oke kita majuin dulu Majuin terus Oh gue baru ngerti Dia mati sama Kurs helmet cuy Jadi kan ceritanya ya Kalau buat yang belum tau ya Kurs helmet Atau item pasifnya Kurs helmet itu Kalau misalnya yang efek Bakar-bakar itu ya Itu kalau misalnya kita lagi Pakai kuyang Item pasifnya Kurs helmet Pindah ke kuyang juga Makanya kebakar tuh Tadi si Si Jilong Waduh Ini kita majuin lagi nih Jadi kayak diam-diam tuh Kita punya continuous damage gitu lah Dari si Apa Kurs helmet gitu Wih deh Si guinevernya Sosok langsung Ngincer tuh Wah asli tuh Itu yang terjadi Kalian tidak menyangka Hanzo bakal dibikin Jadi tank Wih deh Natalinya aja Waduh sakit kali Sumpah itu Chownya aja langsung ilang Ini maaf-maaf nih Chownya nih Bikin item damage Item defense nih Kok tipis sekali nih Malah lebih tebal kita cuy Oh iya deh Gila Aduh si udornya ketarik guys Kita coba lindungin dia dulu cuy Skill 1 aja Sosok Skill 2 Wih deh Skill 2 lagi Oke masih tebal cuy Nah kayaknya kita Recall aja dulu deh Oh gak gak usah Kita coba untuk Ambilin aja cuy Ini soalnya nih Fanny nya entah kenapa ya Kok kurang gitu ya kan Kok malah lebih Barbar kita gitu loh Aduh Padahal kita yang jadi Fighter disini Aduh Nah sini kita Kayak udah hampir mau berubah Jadi hero tank ini cuy Udah tebal banget sumpah Sip Kita coba untuk recall dulu Kita mungkin Kalo udah jadi item terakhir kita nih Fix kita mau siapa aja Kita majuin aja cuy Gunifer pun jadi Natali pun jadi Natali nya kita ajarin nih Hanzo tuh bukan hero yang Semudah yang anda pikir Hanzo tuh Kalo udah dibikin tank Pening-pening anda juga ya kan Oke Waduh Gunifernya Loncatin si Layla guys Langsung tangkat semoroknya Gila Sekali 1 Aduh gak kena Oke Wih deh Ruby nya langsung Flicker gak tuh Ini tubuh asli kita nih Apa ya Immortal cuy Tidak tergoyakan Gila mau dicece Mau diapain Waduh Aduh Ampun pak Waduh gila Wih deh di execute Gila sama si Jilong Help Wah itu sih berempat Sumpah guys Gimana ya ini ya Ini kita bakal coba untuk Ambil aja dulu Jungle monster Kita gak ada bikin yang namanya Item jungle cuy Ini kita ambil aja Kita Fungsinya ini ya Jangan sampai diambil musuh cuy Daripada diambil musuh ya kan Kita aja yang pake ya kan Lumayan nih Waduh Langsung hilang dari Predatoran kita Queen Smith kita udah jadi Kita slow aja Kita kebawa dulu cuy Ada minion Ini perjuangannya sih Perjuangan gila banget sih Jangan bilang gue Ngecarry ini game gila ya Gila item damage gue Cuman satu Itu pun rose gold ya kan Gak ada bagus-bagusnya Untuk dari segame Memberikan damage ya Oke lah Kalau kita bikin Karakurusen atau DAS Ini gue bikin rose gold Karena buat defense lagi cuy Jadinya biar musuh Gak bisa macem-macem Kita tiba-tiba Dapat shield Aegis lagi pula ya kan Spell kita ya kan Nah ini kita coba Untuk cover si lain lah Bisa jadi nih Kita open-open map dikit Wih di langsung ada tanda seru Ayo ngincar gue Nata Thank you Nata Gila nih Makasih banget semua Mbak Natanya nih Apresiasi gue Waduh nice Kita udah jadi Yang namanya rock potion Kita guys shutdown kita Natalinya Waduh Natalinya gak bisa Macem-macem nih guys Langsung ya kan Kita kayak si Teo Itu lucu banget Sumpah Natalinya Ngincar lagi kita Kayaknya tadi dia udah nyadar deh Kalau misalnya Dia sekali nyiirnya kita tuh Gak semudah yang dia pikirin Tapi kenapa masih diserang kita gitu Padahal liat nih Layla kena knock upload aja Udah tinggal segitu Dan acuy Aduh Nata Nata Kalau udah liat Hanjo aja langsung Jelilitan langsung matanya kan Wah hanjo-hanjo Gila paling tipis Gila dibikinin tank Baru terkejut batin ya kan Nah ini kita bakal coba Untuk recall dulu Kita bakal coba tunggu lordnya dulu ya guys ya Ayo penduduk-penduduk Enven server Mohon kerjasamanya Jangan sampai modar Sebelum lordnya datang Ini map-map nih ya kan Lordnya Biar datangnya itu Baik gitu Nah gila itu Udah ditebak sama Natanya Tank ya kan Iya sih dia maksud ke kita tuh Pasti kan Gak nyangka gila Natani Bos Ketau jumpa sama Hanzo Tank Oke kita bakal coba untuk Tungguin lordnya dulu ya Ini di bagian atas nih lordnya Ini enhance lordnya Kita bakal coba untuk Cek red buff Wih dia ada si Gusiononya Ngisong Dia masuk-masuk ke war Gila Udah berempat disitu Maaf-maaf nih Gusion Kita telan dulu Oke Cek Wuduh ada tanda seru Gue makin suka nih Tanda seru makin suka nih Gue biasanya takut-takutan Tunggu ada Natali ya Kenapa di Di match ini tuh Gue bangga gitu ya Ada tanda seru Berarti tanda-nya Natalinya segitu Maunya gitu Nanggo ya kan Nice mantep Gila kan Skill 2 Buset Ditarik sama ruby Tolong Langsung hilang dia Amai Eudora nya Ini lucu nih Natanya nih Natanya nih pasti ngiseng Dia mau ngincar tuh buah Sekitar Wih diincar Aigis Oke nice Mantep Selamat teman kita cuy Kita serang terus Nice Oke cakep Modar Wuduh udah kelar cuy Wah gila Kenapa kok jadi seneng Gak gue makin Nangzone tank ya Karena Kelakuan tank Yang harusnya Emang begini ya Emang diincar gitu ya Itu yang emang kita mau gitu ya Jadi biar jangan Core nya kita yang diincar gitu Biar selamat Dan bahkan gue MVP Mamam Anzo tank ini Natalia Waduh Dia udah bikin item Demek semua Natalinya gak kaleng-kaleng cuy 10-5-2 Dia bagus deh skornya Mungkin kita kayaknya Memberikan suatu wacana gitu Buat dia Don't know Whose tank Is here Waduh Dia Aduh Nah Ya kayak gak tau ya kan It's me Hanzo Oke guys Makasih banyak cuy Yang udah nonton Konten langsung Gue jangan lupa Di like Di share Di komen Di subrek Di channel ini Jangan lupa Kita bakal bikin Konten-konten Yang seru lagi Kedepannya Dan bye-bye Semuanya